Intro Saya sudah tahu Kalau waktu itu dia belum tahu bilangnya Sedang menelusuri Kalau sekarang sudah tahu Akhirnya Budi Ari akui Sudah tahu siapa pemilik akun Fuku Papa Ternyata dia adalah Ini yang mau kita bahas Ini yang mau kita coba Kaji analisa Dari kata per katanya Seorang Budi Ari Tapi ini kok kurang gede Harusnya digedein dulu Segini ya Video ini pendek Kita akan to the point langsung membahas Tentang Papa Fufu Papa Fufu Kalau Papa Fufu, Papanya Fufu Fafa Gitu ya Oke Dari teks dulu nanti kemudian videonya Akui sudah tahu Siapa pemilik akun Fufu Fafa Pak Budi Ari beri penjelasan begini Awas loh Jangan Clickbait ini Judul geloran Saya kan juga gak terima Pak Ini orang simbol bangsa kita ini Dilecehkan oleh netizen Maka ingin tanya kepada Pak Bener Yang katanya Fufu Fafa itu sebenarnya Bukan yang dituduhkan oleh netizen ini Pak Nah maka sebagai bentuk pengabdian Bapak kepada negara Agar kegalauan rakyat ini Bisa kemudian Bisa kemudian Terbicara Satu dijawab Tapi gak dijawab-jawab Kan konyol namanya Anda kalau buka media sosial Semua orang nanya Fufu Fafa Makin kesini makin berkurang pertanyaannya Kenapa? Karena sudah semakin yakin Fufu Fafa itu adalah Gibran Harusnya Kalau Anda bermaksud untuk Tidak membuat ganuh masyarakat Anda sampaikan dari awal ketika Anda tahu Siapa pemilik akun ini Bukan kemudian diambang-ambangin kayak begini Kemudian berharap Rakyat menjadi lupa dan Tidak diproses lagi Kan bukan begitu Sudah Cuma kan ada yang waktunya belum di Deklir Ada yang sudah waktunya Jadi sudah tahu Nah ini perhitungan sudah waktunya Belum waktunya itu apa? Kalau bukan Pertarungan kepentingan di belakang layar Antara para elit politik Masih ingat kita sahabat SJ Kemarin kita bahas Dari bocor alus tempo Kita mendengar Bahwa Fufu Fafa Sudah minta maaf kepada Prabowo Ketika Prabowo datang ke Solo yang pertama Sebelum pengumuman menteri Bagaimana dengan itu? Tidak ada bantahan Kalau tidak dibantahkan berarti iya Indikasinya ada Ini tidak boleh fitnah Apa yang dibaca oleh netizen Anda sedang mempersiapkan stunmen Anda sedang mempersiapkan peran pengganti Yang kemudian dilatih Hari demi hari Dibayar besar Untuk berperan Alibinya Supaya sangat Tepat lah Didekat-dekatkan Kan jadinya begitu Kalau tidak mau Ada frame seperti itu Anda harus disampaikan Sejak awal Ini sudah bikin gaduh Bang Edi Mulyadi Melaporkan ke polisi Tentang Fufu Fafa Ditolak Waktunya Framing politik Mengandu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi Tapi dibiarkan Artinya apa? Ini frame juga Anda inginkan kan? Dia jelas Kalau tidak Anda inginkan Ada framing seperti itu Anda sudah jawab Dari kemarin-kemarin Sejak Anda mengatakan Bahwa Anda tahu Siapa pemilik akun Fufu Fafa Mudah saja Karena membahas judi online Tapi kemudian Ketika masuk Dedi kepada Pembahasan Fufu Fafa Tanpa ada perubahan gestur Sampai verbal yang terakhir Loh ini gimana Ini kan lagi bahas Fufu Fafa Oke Kembali ya Ke soal judi online Artinya dia lebih Nyaman membahas Judi online Dibandingkan bahas Fufu Fafa Karena Lebih berbahaya Membahas Fufu Fafa Dibandingkan jadi online Kan gambarannya begitu Jadi Ketika dia lebih takut Artinya ada sesuatu yang Lebih disembunyikan oleh dia Kalau tidak takut Kenapa mesti risih Kenapa mesti Berubah gesturnya Mudah kita melihat ini Jadi Sudahlah ya Sebetulnya Sudah bukan pembahasan lagi Yang harus jadi pembahasan adalah Kapan Segera Sesegera mungkin Sampaikan Pemilik Fufu Fafa itu Adalah Itu yang kita tunggu Oke Kalau kembali ke Karena ini juga banyak Membahas judul Oke kita bahas judul sedikit Bagaimana Keanehan Kejanggalan Penjelasan dari Budi Ari Bayangkan Kronologisnya Sahabat es Dia Sebelum masuk Pas masuk Dia sudah tahu Dia sudah curiga Oh ini kayaknya orang-orang Yang bermain Kemudian Ingat loh Budi Ari itu Ketua Projo Barangkali Satu-satunya Ketua relawan Yang terdekat Dengan Jokowi Buktinya Di era Jokowi Kepakai jadi menteri Sampai di eranya Prabowo Yang Budi Ari Tidak begitu dekat Dengan Prabowo Tetap masuk Dorongan dari Jokowi Artinya Kedekatan Budi Ari Dengan Jokowi itu Tidak bisa lepas Kalau ini bisa dilepas Kalau ini agak susah Dijauh-jauhin Dekat lagi Artinya Kebanyakan artinya ya Intinya Kedekatan Budi Ari Dengan Jokowi Kalau ada Goodwill Kalau ada Niat baik Selesai itu judul Di zamannya Jokowi 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 Jokowi